Untuk menyebarkan perintah Bapak Presiden, perintah negara, untuk di dalam rangka ketahanan pangan nasional kita, khususnya berkait dengan makanan dasar yang ada, kita harus sikapi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendesak Gubernur dan lima bupati yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan program AgroSolution dalam upaya mengembangkan peningkatan kesejahteraan bagi petani. Meski harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, kegiatan pelaksanaan kick off food estate petani Biala Negeri AgroSolution ini berlangsung sukses. di Oganilir, Sumatera Selatan. Dengan dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo, Direktur Utama PT Pusri Triwayudi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan lima bupati yakni Bupati Oganilir, Oki, Oku Selatan, Oku Timur, dan Bupati Banyu Asin. Dalam kegiatan food estate Biala Negeri, Mentan mendesak Gubernur Sumatera Selatan dan lima bupatinya untuk membantu petani mencapai hasil yang optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Keseriusan membantu petani ini ditunjukkan dengan penandatanganan MOU Program AgroSolution antara Gubernur Sumatera Selatan dan para bupati. Dalam program ini, petani yang terlibat diberikan pendampingan intensif mengenai budaya tanaman, aplikasi teknologi pertanian muktahir, termasuk akses permodalan. Mentan juga menjelaskan program food estate ini adalah upaya untuk menjaga ketahanan pangan, termasuk menjadikan Sumsel sebagai provinsi penyanggah ketahanan pangan nasional. Hal yang sama juga disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu. Dia siap mendukung program food estate di Sumsel yang akan difokuskan pada lima daerah, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Kombring Ilir, Ogan Kombring Ulu Selatan, Ogan Kombring Ulu Timur, dan Banyu Asin. Tidak perlu Bapak titah dengan kerlingan mata saja, sudah saya jalankan semua, Pak, perintah-perintah Bapak. Saking saya nupensinya dengan Bapak. Harus betul-betul kita amati, ikuti jejaknya. Kita tidak usah ngomong besar. Beliau pernah jadi Bupati, pernah jadi Wakil Gubernur, pernah jadi Gubernur. Jadi apa yang saat ini sedang kita alami, beliau sudah melaluinya. Peminta Provinsi Sumatera Selatan harus bekerja keras, serius dalam berkontribusi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Saat ini ada lima daerah di Sumatera Selatan yang telah berkontribusi dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi 273 juta penduduk di Indonesia. Peminta Provinsi Sumatera Selatan Provinsi-provinsi yang memang memiliki potensi yang kuat dengan sumber daya alam yang ada, artinya alam dan agroklimatnya mendukung untuk kita tingkatkan pada semua sektor ini. Begitu kuatnya keinginan Bapak Gubernur Sumatera Selatan dengan para Bupati ini yang ada, ada lima daerah yang kita akan sikapi ke depan untuk membuat, memperkuat ketahanan pangan yang ada. Sekarang rekan wartawan, kita sudah sama-sama mendengar tadi arahan Pak Menteri di panggung, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota, khususnya lima kabupaten ini, yakni Oganilir, Ogu Timur, Ogu Selatan, Banyu Masin, dan Oki ini adalah kerja yang ekstraordinar. Kita butuh kerja keras, serius, dengan dekat untuk menjaga pangan 273 juta warga Indonesia. Jadi bukan hanya untuk Sumatera Selatan. Karena kalau Sumatera Selatan sendiri sudah surplus. Sekarang kita harus menjadi penyangga pangannya di Indonesia ini. Sementara itu, Direktur Utama PT Pusri Triwah Yudi menjelaskan, saat ini Pusri memiliki dua pabrik yang telah berusia 47 tahun, yang terus mendukung program pemerintah daerah maupun pusat dalam mengembangkan agro-solution untuk para petani. Bapak-bapak sekalian, Yusomong, awal Januari 2022, Pusri Jaya akan membangun pabrik baru. Dari Oganilir, Sumatera Selatan, Tim Palembang Baru TV melaporkan.